Hari ini kita akan mereview Pioneer DJ PLX CRS-S12. Halo guys, welcome to Dome CG Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela dan hari ini kita akan mereview Pioneer DJ PLX CRS-S12. Sebuah hybrid turntable yang baru aja rilis dari Pioneer. Hybrid turntable, support record box dan serato, tone arm free di VS Control, pad performance, backfall clamp, USB Type-C, the new generation of Pioneer DJ. Sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tau dulu buat kalian yang bingung mau download lagu-lagu DJ yang high-rest, kalian bisa langsung aja ke www.kupingdj.com. Karena disana lengkap banget, kalian bisa dapetin DJ Music Packs, Acapella, DJ Set yang lengkap dari Hot Cue Looping urutan lagu. Jadi kalian bener-bener tinggal mainin aja. Dan itu juga support record box, serato DJ, dan virtual DJ. Support Tome CJ dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Pioneer DJ PLX CRS-S12 ini sebuah turntable hybrid dari Pioneer DJ. Yang dimana dia menggabungkan antara teknologi analog dengan digital. Bukan di dalam sound card, tapi di dalam play modenya. Jadi kalau kalian tau mungkin dulu untuk turntable analog, kita bisa pakai Pace DJ. Yang dimana Pace DJ itu, kita juga pernah review, Pace DJ itu merubah turntable analog kalian menjadi digital di VS Mode. Yang dimana kalian tidak perlu menggunakan timecode kontrol vinyl dari software-nya lagi. Nah, kalau di PLX CRS-S12 ini, kalian tidak perlu tambah device apa-apa. Dia sudah built-in USB, kalian bisa colok ke laptop kalian. Dia punya timecode sendiri di dalam alat ini untuk membaca serato dan record box DJ. Ini juga jadi terobosan baru dari Pioneer DJ, yang dimana pertama kali turntable hybrid mereka luncurkan. Oke, sekarang gue mau first impression dulu nih sama PLX CRS-S12 ini. Pertama kali yang gue lihat adalah aksen warna full black-nya. Karena dimana kalau kita lihat PLX 1000, dulu ada aksen silver-nya. Kalau sekarang ini bener-bener full black yang kalian lihat. Dan yang mungkin warna silver cuma ada di jog ring platter-nya ini nih. Di platter-nya memang ada warna silver. Dan untuk aksen lampunya, dia punya warna biru. Nah, untuk kalian yang mungkin rencana mau beli atau baru beli, itu kalian nggak langsung jadi seperti ini ya. Karena kalian harus merakit seperti pemberaton arm, merakit cartridge-nya, terus kalian juga harus pasang jog wheel-nya. Mungkin next kita buatin deh tutorialnya ya. Oke, yang jadi khasnya turntable adalah beratnya. Coba ya kita angkat dari turntable ini. Oke, ini cukup berat. Tapi kalau kalian bandingin sama PLX 1000, sebenarnya nggak jauh beda beratnya. Bahkan ini sedikit. Oke, ini beratnya kalau gue baca sih sekitar 12,2 kg ya. Untuk ukurannya sendiri sama seperti turntable pada umumnya. Seperti PLX 1000. Lalu untuk materialnya sendiri, ini full metal. Padet. Untuk finishing bodinya sendiri, ini black matte. Jadi bener-bener kalau kita lihat, ada aksen-aksen mewahnya, tapi tetap dewasa. Karena apa? Kalau kalian perhatiin, Pioneer DJ sekarang-sekarang ini sedikit memberikan logo branding dalam alatnya. Kalau kita lihat, di sini cuma ada tulisan Pioneer DJ di atas. Ini juga warnanya black. Dia tapi black metallic. Lalu di sebelahnya ada Professional Turn Table, dan PLX CRSS 12. Dan itu font-nya kecil guys. Kalau kalian bandingin dengan alat-alat yang dulu, itu Pioneer biasanya memberikan brand logonya cukup besar. Tapi kali ini, ini terlihat lebih dewasa sih menurut gue. Ketika kalian membeli Pioneer DJ PLX CRSS 12 ini, kalian juga mendapatkan sebuah slip matte. Yang di sini ada logo Serato dan Rekordbox, karena ini sudah support dengan Rekordbox dan Serato. Lalu ada plastik matte-nya juga. Ini juga berguna banget menurut gue. Karena kalau gue nggak pakai ini, agak kurang licin ya. Lalu untuk plater-nya sendiri, ini nanti kita pasang sendiri. Kalau kalian baru beli, next gue akan bikin video rakit alat ini. Tapi kalau vinyl yang di sebelah sini, ini bukan bawaan ketika kalian beli PLX CRSS 12 ini. Dan satu hal yang terlihat beda adalah, kalau di PLX 1000, di bagian kiri sini, biasanya ini untuk menyimpan kartris. Sekarang nggak. Ini untuk menyimpan sebuah alat baru dari Pioneer DJ, yaitu Magful Clamp. Dan ini jadi kunci untuk digital dalam turn table ini. Kenapa ini menjadi kunci? Karena memang ini fungsinya untuk mengunci di tengah-tengah sini. Jadi di tengahnya ini kan ada poros. Nah, porosnya ini ketika tertahan, dia akan mempengaruhi pergerakan dari timecode-nya. Sehingga kalau kalian mau scratching, itu kalian kan mau pakai digital mode nih, misalkan kalian nggak pakai tonearm-nya. Poros inilah yang menjadi kunci untuk software membaca timecode kalian. So, kita akan mulai dari fitur-fiturnya dulu. Gue akan mulai dari pojok kiri bawah, yang di mana di sini ada sebuah pad hot cue dan beberapa mode nih. Ini menarik banget, karena kalau dulu mungkin turn table-turn table analog, kita butuh tambahan alat untuk MIDI mapping, seperti MIDI fighter. Nah, kalau di sini nggak, dia sudah built in, kalian bisa langsung hot cue-nya dari sini, tanpa kalian harus dari mixer S11 kayak gini. Mungkin kalau kalian yang biasa pakai turn table dengan PSDJ, terus kalian mau pakai hot cue, kalian butuh mixer battle seperti ini. Nah, sekarang nggak, kita bisa individual dari turn table-nya, ini mengatur hot cue, tapi hot cue ini hanya berlaku untuk mode digital, tidak berlaku untuk mode vinyl. Nah, sebelum kita masuk ke review untuk hot cue ini, kita konekin dulu ke laptop, yang di mana kalian tinggal konekin aja, kalau di sini setup gue adalah gue pakai DJM S11. Nah, gue harus konekin untuk USB-C yang di sini, ini gue bisa langsung ke DJM S11, karena di DJM S11 ini punya hub untuk masuk ke sini. Tapi kalau misalkan kalian mau dari sini, USB-C langsung ke laptop juga nggak masalah. Nah, di sini udah terkoneksi untuk CRS S12 ini ke DJM S11. Nah, dari DJM S11, ini sudah terkoneksi untuk USB ke laptop gue. Dan di laptop ini gue buka untuk Serato DJ Pro. Nah, hal kedua yang perlu kalian setting adalah, di bagian atas ini, ini ada Needle Mode, yang di mana ini untuk menubah dari analog ke mode digitalnya. Ini kita ganti aja. Kalian klik ke digital vinyl. Otomatis di layar sebelah kiri, akan keluar untuk aplikasi yang kalian gunakan. Nah, di sini kan karena gue pakai Serato, jadi gue pilihnya yang Serato. Kalau misalkan kalian mau pakai record box, kalian tinggal klik yang application, dia akan terubah jadi record box. Dan di layar ini juga sudah keluar untuk keterangan BPM, key, dan tempo range kalian. Selain menunjukkan informasi tadi, ini juga ada informasi untuk deck-nya. Jadi ini, turn table sebagai deck berapa, kalian bisa lihat di sini. Dan kalian bisa ubah di tombol yang ini. Ada deck. Nah, ini dia bisa jadi deck 2, dia bisa jadi deck 3, atau deck 4. Dan di dalam layar ini juga berfungsi untuk utility. Kalian tinggal tahan tombol deck. Maka di sini untuk mengatur setting, untuk kalian lihat firmware-nya, untuk switch-nya sendiri, kalian menggunakan tombol sampler, dan hot cue. Ini kalian bisa atur torch adjust-nya, kecerahan LED-nya, dan auto standby-nya kalian mau hidupin atau tidak, itu dari sini semua. Dan yang terakhir, kalian tinggal pasang untuk McVill clamp-nya ke jog wheel kalian. Seperti ini. Oke, ini sudah terkoneksi, dan ya, work well. Sekarang kita coba untuk mode hot cue-nya. Nah, hot cue-nya di sini, ini ada 4 buah hot cue, 1, 2, 3, 4, tapi kalian juga bisa menggunakan hot cue 5-8, karena dia bisa ubah untuk bank-nya. Jadi di sebelah tombol shift, ini ada tombol 5-8, ini untuk hot cue 5-8. Dan ini juga berlaku untuk mode lainnya, seperti stamp, sampler, dan scratch bank. Oke, sekarang kita cobain untuk hot cue-nya. Dan kalian juga bisa hapus hot cue-nya, dengan cara tahan tombol shift, lalu kalian tekan hot cue yang mau dihapus. Sama seperti controller dan XDJ lainnya. Sekarang kita coba untuk stamp modenya. Kalian tinggal tahan tombol shift, lalu pencet hot cue. Maka dia berubah menjadi stamp mode. Nah, untuk di mode 5-8, ini menjadi di bawahnya stamp, yaitu efek stamp. Next, gue akan cobain untuk sampler. Emang sedikit agak tricky ya pencet untuk tombolnya ini, karena ini kecil. Kalau kita bandingin sama hot cue pad di DJM S11, ini ukurannya cukup jauh, seperempatnya. Tapi ini cukup membantu, karena kalau kalian tidak menggunakan DJM S11, kalian juga tetap bisa menggunakan hot cue, tanpa MIDI member tambahan. Dan kalian juga memiliki fitur instant double, yang dimana untuk melot lagu di deck sebelahnya, secara instant ke deck ini. Nah, caranya kalian tinggal tahan shift, lalu klik yang 5-8. Ini mempunyai fungsi kedua, yaitu instant double. Kita cobain. Lalu untuk scratch bank, ini adalah fitur yang disediakan oleh Serato DJ. Nah, fitur scratch bank ini, kalian bisa gunain dengan cara shift, tahan, lalu kalian pencetnya sampler. Dan dia akan merubah ke mode scratch bank. Otomatis ketika gue load, dia akan masuk ke lagu yang udah gue set untuk scratch bank gue. Lalu sekarang kita ke tempo fader. Nah, untuk tempo fader ini, kalian juga bisa merubah tempo range-nya. Jadi, ini juga udah digital ya. Kalian tinggal klik tempo range. Ini kalian mau tempo range-nya di berapa persen? Ini gue lagi pake yang 8%. Nah, kita bisa merubah tempo range ini menjadi 16, lalu 50. Nah, cuma itu, selain tempo range, kalian juga bisa menggunakan tempo fader ini sebagai step pitch. Nah, selain tempo range, kalian juga disiapkan untuk mode step pitch pada tempo fader kalian. Nah, bedanya adalah, kalau tempo range dia berdasarkan range temponya, kalau kalian merubah ke step pitch, maka dia akan menunjukkan key yang menjadi acuan pada lagu kalian. Untuk di 0%, dia akan menunjukkan A4. Itu adalah key. Karena kayak disini lagunya sebenarnya adalah 11A, tapi disini keluarnya A4. Karena ini sebenarnya untuk step pitch-nya aja. Ini kayak misalkan ada C-nya lah di 0-nya. Pitch 0. Nah, kalau misalkan kita mau nambahin pitch-nya, kalian bisa langsung aja naikin kayak gini. Dia akan terubah sendiri. Jadi, B4, C5. Untuk RPM pada jog wheel ini juga sama. Dia mempunyai 33 RPM dan 45 RPM. Kalian bisa switch-nya di dekat tombol start and stop. Lalu disini uniknya dia ada tombol motor off. Yang dimana ini untuk mematikan track kalian. Nah, bedanya adalah kalau tombol start and stop ini, kalian bisa adjust untuk break length-nya. Contoh, disini gue pakai yang panjang. Lalu gue bisa setting ini jadi pendek. Di bawah sini, ini kalian bisa ubah untuk break length-nya. Dia ada tiga pilihan. Di sedang dan paling pendek. Kita coba, deger. Ini gue pakai yang paling pendek. Oke. Tapi, break length ini nggak terpengaruh kalau kalian matiinnya dari motor off. Oke, sekarang gue akan cobain untuk mode analog-nya. Ini kita balikin dulu modenya ke analog. Nah, ini sudah mode analog. Untuk MacVault Clamp-nya ini gue lepas dulu. Kalian tinggal tarik kayak gini. Lalu kita pasang untuk vinyl-nya. Di sini gue ada vinyl Dance Floor Jazz. Ini Mojo Club. Nah, pastikan kalian sudah memasang jarum stylus. Karena itu kalian beli terpisah. Nggak jadi satu dengan file X kalian. Di sini udah gue pasang. Oke. Tinggal turunin aja. Nah, di sini posisinya MacVault Clamp-nya tidak terpasang. Tapi kalau misalkan kita pasang, maka kita bisa mengatur Joke Adjust-nya kalian mau Light atau Heavy. Karena di dalam MacVault Clamp ini, kalian bisa mengatur untuk Joke Adjust-nya. Di sini ada Heavy dan Light. Nah, ini ketika gue pake yang Heavy, ini akan terasa lebih berat. Tapi kalau misalkan gue pindah ke Light, ini jauh lebih ringan. Jadi, MacVault Clamp ini bisa berfungsi juga seperti kalau kalian pake PLX 1000, itu ada pemberat yang di tengah bulat. Nah, itu kalian bisa gunain dengan MacVault Clamp ini. Karena kalau misalkan kalian Light, kalian terlalu ringan, ini Light, maka bisa kemungkinan untuk Needle kalian Jumping. Tapi kalau misalkan kita pake yang Heavy, ini jauh lebih aman. Untuk connectivity di dalam PLX CRSS 12 ini, kalian memiliki output 2 buah RCA, dilengkapi dengan Ground. Nah, uniknya, kalian itu mendapatkan kabel RCA yang sudah include dengan kabel Ground-nya, nyatu. Jadi, kalau misalkan di PLX 1000, itu terpisah kabel Ground-nya, kalau di sini dia nyatu. Lalu, kalian dilengkapi untuk USB Port Type-C, dan kalian juga dapat kabel USB Type-C, 2B. Dan kalian juga mendapatkan USB Type-C-nya. Dan untuk power source-nya, ini sama seperti PLX 1000, dia terdapat di sebelah kiri. Dan kalian juga sudah dapat kabel Power-in-nya. So, kesimpulan dari gue, untuk PLX CRSS 12 ini, ini worth it banget untuk kalian. Punya, karena ini jadi terobosan baru, yaitu Hybrid Turn Table dari Pioneer DJ. So, shout out to Pioneer DJ. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri, ini mendukung banget untuk kalian mau melakukan kreatif mix, untuk battle mix kalian, untuk bikin set battle. Ini enak banget, karena di sini udah ada stamp mode, udah ada sampler, hot cue. Jadi, ini bisa unlock kreativity kalian. Menurut kalian sendiri gimana? Menurut kalian, PLX CRSS 12 ini gimana? Silahkan komen di kolom komentar. Sampai sini dulu review dari gue. Thank you buat lo semua yang udah nonton, dari awal sampai habis. Support Domes DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Domes DJ, your daily DJ updates. Terima kasih. Terima kasih.